Pemerintah Kota Jakarta Pusat bersama suku Dinas Lingkungan Hidup melakukan kerja bakti pembersihan trotoar di sepanjang jalan Merdeka Barat dan Selatan. Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Irwandi mengatakan kerja bakti ini guna memberikan rasa nyaman bagi para pejalan kaki yang melintas di trotoar. Selain itu, tidak ada lagi trotoar digunakan untuk pedagang kaki lima atau PKL sehingga kebersihan dan kerapian trotoar tetap terjaga. Irwandi pun berharap kegiatan seperti ini dapat dilakukan tiap satu minggu sekali di tempat yang berbeda. Dalam kerja bakti ini, Sudin Ela menerjunkan 100 personil dengan menggunakan alat pembersi trotoar dan satu unit mobil damkar. Hadi dalam kegiatan ini Sekretaris Kota Iqbal Akbarudin, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kota Bakuan Ginting, Kasudin Ela, Marsigit, dan Kepala Suku Dinas Pemuda dan Olahraga Teddy Cahyono. Tim Komunik Potik, Jakarta Pusat mengabarkan. Terima kasih telah menonton!